Gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing karena adanya social distancing Nah ini yang akan kita bahas dan mudah-mudahan bisa menghasilkan dan bisa menjadi bisnis baru di dalam new normal ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Dr. Aji, spesialis of surgery and ginekologi dalam acara sharing ya, sharing di Youtube Koji TV Nah kali ini saya mendapat artikel yang bagus dari Inventure Knowledge tentang Customer Behavior New Normal After Covid-19 Jadi apa aja yang bisa kita lakukan di rumah, habitnya apa yang bisa dirubah dan mudah-mudahan bisa menghasilkan dan bisa menjadi bisnis baru di dalam new normal ini Mungkin ini artikelnya sangat bagus, dan guys coba saya sharingkan ke para sahabat di Youtube Koji TV Ini sudah ada di depan saya, Customer Behavior Jadi yang membuat adalah Yuswohadi, Farid, Amanda, dan Istihanifah Mudah-mudahan ini bagus ya Kita lihat next-nya bahwa Ada 4 perubahan customer dalam masa virus pandemik ini adalah Adanya perubahan simpatik sosial Jadi adanya wales AC, adanya soliditas sosial yang cukup tinggi Nah itu pada akun disini Kemudian ada namanya perubahan stay home lifestyle Jadi adanya kehidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing Karena adanya social distancing Nah ini yang akan kita bahas di saat segmen ini Kemudian ada namanya go virtual Dengan adanya covid ini maka menghindari kontak fisik manusia Sehingga semua akan diubah atau dialihkan ke virtual atau digital Kita akan bahas segmen berikutnya Dan ada istilahnya namanya bottom of the pyramid Mengacu ke piramida muslo Konsumen kiri bergeset kebutuhan dari puncak piramida Yaitu aktualisasi diri, esteem ke dasar piramida Yaitu makanan kesehatan dan keamanan jiwa raga Itu akan dibahas lagi di segmen selanjutnya Langsung saja ya kita yang pertama Nah kalau kita tadi sudah dibahas 4 ini Kita akan masuk ke yang sini dulu aja Mega shift saya zoom Nah lihat ini yang akan dibahas disini adalah The fall of mobility, the rise of stay at home Jadi kebangkitan daripada stay di rumah itu Apa aja yang bisa kita kulik-kulik Kemudian ada namanya online shopping Nah dia bagaimana Terus ada namanya food delivery Nah biasa kalau kita go food gitu The comeback of home cooking Kembalinya home cooking nanti kita bahas Frozen food, going omni, subscription models matters TV strike back, DIY, do it yourself, self care Zoomable workplace di rumah Nanti kita bahas juga Work life play, balance well being revolution Jadi suatu revolusi daripada bekerja, hidup, dan bermain di rumah Oke kita bahas langsung Stay home lifestyle Apa aja Nah ini dia Kita bahas dari dokter Stephen Covey The challenge of work life balance is without question One of the most significant struggles forced by modern men Kalimat dari Stephen Covey ini di atas Menggambarkan kondisi manusia modern Sebelum adanya krisis covid Manusia menjadikan sebagai makhluk yang dinamis Dengan mobil set tinggi Jadi kita sering mana-mana Jalan-jalan sini Adanya penyebaran virus yang belum terkenali Praktis menghentikan mobilitas Memaksa orang untuk berdiam diri di rumah Survei dari kantar Hampir 80% masyarakat Indonesia menghabiskan waktu di rumah selama karantina Menariknya trend ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar Rata-rata termasuk zona merah Namun juga diikuti oleh kota-kota kecil So ini sudah menjadi hal yang lumrah Oke selanjutnya Wabak COVID-19 membuat orang berdiam diri di rumah Sehingga toko online menjadi salah satu pilihan untuk berbelanja Dengan meluasnya penerapan basic anti-stensing Pembelian konsumen pun mulai bergeser dari produk yang sifatnya keinginan Wants Kesifatnya kebutuhan needs Jadi kebutuhan pokok Permintaan tertinggi umumnya dari produk-produk sehari-hari Home care Kemudian produk-produk kesehatan seperti vitamin Produk-produk pencegahan penyakit Nah itu semua bergeser ke sana Sehingga kami mengatakan COVID-19 telah membuat pola belanja konsumen secara online semakin melebar Konsumen mulai membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari Daily needs secara online Jadi sudah tidak Yang itu yang primer semua sekarang Tak hanya melebar dari hanya pembelian barang-barang non-esensial ke barang-barang esensial COVID-19 juga memaksa konsumen melakukan pembelian online lebih besar daripada offline Sehingga dengan PSBB yang panjang Maka pergeser ini tidak hanya bersifat sementara Namun akan permanen membentuk kenormalan yang baru Dan disebut sebagai new normal itu tadi Sekarang kita yang nomor tiga yaitu food delivery Layanan food delivery termasuk sangat mengalami peningkatan sangat signifikan Otomatis ya Konsumen sementara menghindari eating out Untuk beralih ke layanan delivery Baik melalui aplikasi seperti gofood Atau order dari resto Jadi kalau saya punya resto nih Dia bisa langsung delivery Atau kita kerjasama dengan gofood Selama ini konsumen memesan makan minuman secara online Maksudnya itu makan minuman yang mencoba sesuatu lah Untuk mendapatkan kenikmatan Umumnya makan minuman kekinian yang sedang hits lah Kalau dulu itu seperti itu kita pesan gofood dan sebagainya Dengan belanjutnya social distancing dalam waktu yang lama Maka layanan online food delivery akan berkasih ke indulgence ke utility Artinya itu mengarah ke permanen makanan yang memang dikonsumsi Untuk mengonsumsi kebutuhan sehari-hari Bukan sebagai tadi yang tren atau hits saja Ketika frekuensi pemasanan kekian meningkat Bahkan menjadi rutinitas harian atau mingguan Maka model bisnis Bukan yang trennya adalah hits-hits lagi Atau makan makanan yang sifatnya itu kayak Tren, bisnis tren gitu Bukan, tapi dia mulai ke yang sifatnya ya Ini, primer Makan Makan ayam, makan daging Bisnis sebenarnya seperti itu Ini ada penelitiannya ya Dulu seperti ini Dulu spend referensi during covid Before net behavior Seperti ini Jadi dia lebih banyak di restoran Sekarang hanya 25% Sehingga bisnis sudah mulai berubah Kesimpulannya Future business opportunity Dengan pergeseran layanan food delivery Dari occasionally ke habit Dan dari induk label ke utility Maka pasarnya yang kini tumbuh Dan semakin membesar lagi Pemain di industri ini harus sudah mulai mengadopsi model bisnis subscription Misalnya untuk layanan catering online Boleh juga ini Nanti kita akan membuat catering online Memanfaatkan first entry advantage Jadi yang memulai duluan Itu yang berhasil Nah, mudah-mudahan saya juga bisa ini Kayaknya seru juga ini Untuk bisnis catering Catering yang sehat tapi ya Nah, sekarang Masih di ini Future business opportunities Dari home cooking revolution Jadi adanya perubahan Kayak hidup Memasak di rumah Memiliki waktu yang cukup luang Di masa pandemik Memberikan kesempatan untuk Unlocking kealian baru Jadi mengulik-ulik Skillnya Kalian memasak bukanlah menjadi Jati diri milenial Survey dari Porsche Milenial adalah Generasi yang paling tidak bisa memasak Dibandingkan dengan generasi Baby Bombs Atau Gen X Bukan saya yang ngomong ya Dia yang ngomong ya Hanya 5% dari 20-30% Yang merasa bisa memasak Saya termasuk milenial berarti ya Betul Saya termasuk milenial berarti Hal ini dikarenakan Tapi milenialnya akhir ya Hal ini dikarenakan Preferensi Milenial berubah dari Mereka lebih sering Mengejar Achievement dalam karir Hmm Gak juga ya Saya at home Orang jadi lebih senang memasak Selain karena mengisi waktu luang Jadi untuk memastikan Higienitas dari makanan dikonsumsi Melihat Hasil dari mos Situs keyword planner Untuk SEO Keyword yang paling sering cari Google Selama socialitasnya Yaitu familiar resep Oh Berarti coba ya Nanti kita bisnisnya Kita ubah ke Catering Dua bahan baku mentah Tinggal memasak saja Hmm boleh nih Sehingga Ini Kesimpulannya bahwa Milenial mulai belajar memasak Ya saya belajar memasak Preferensi jenis masakan yaitu simple food Karena menilai harus membagi Waktu dengan antara pekerja Jadi menilai Simple food Tinggal digoreng saja mungkin Atau dimasak Mengasuh anak dan mengurus rumah tangga Oleh karena itu Peluang bisnis FMCG Nah ini Yang relevan Seperti instans Seasoning Food Preparation Ready to serve Cooking Termasuk frozen food Untuk memasak yang praktis Dan lebih cepat Luang luar biasa Bagi Cooking Receive Platform Oh kayaknya Boleh nih Jadi kita membuat Bisnis namanya Cooking Plus Resep Receive Platform Kayaknya bikin Seperti boleh juga Sambil saya belajar juga Jadi saya Baca sambil belajar Sambil Berangkum Sambil sharing Biar sekalian ya Next Frozen food Nah tadi kan Tidak ada bahas tuh Bisnis frozen food Seperti ini Seperti apa nih Sekarang Mawa banyak virus corona Di Indonesia Berimbas Pada segi Bisnis kuliner Oh Restor saya juga Semih banget Demi mencegah penyebaran virus Berbagai restoran Dan tempat makan Pun memilih Untuk menghentikan Operasionalnya sementara Khususnya Restoran-restoran Yang berlokasi Di dalam mal Atau Post perbelanjaan Supaya bisa Tetap bertahan Di tengah pandemik Mereka menetapkan Kebijakan Dan strategi baru Beberapa restoran Menjual bahan makunya Untuk masyarakat Yang sedang menjalani Karantina di rumah Jadi selain melayani Pemesanan secara Take away Dan delivery Restoran-restoran tersebut Juga menyediakan Bahan makanan Yang bisa dijadikan Sebagai stok Konsumen pun Menjadi terbiasa Membeli makanan Dalam bentuk frozen Atau ready to cook Karena lebih mudah Dan efisien Dalam hal penyajian Betul juga ya Jadi kalau mau makan Baru dimasak Millenial sudah terlanjur Tidak Piawai memasak Berkantung mungkin ya Walaupun stay at home Menjadi momentum Comebacknya Kebiasaan memasak Namun gaya Memasak millennial Berbeda dengan Genda sebelumnya Mereka lebih suka Memasak yang simple Dan konfien Dimana frozen food Akan menjadi pilihannya Yang ini bisnis Yang sangat oportunitis Berarti Saya harus coba Frozen food Menjadi solusi Bagi restor-restor Yang terpaksa Tidak bisa beroperasi Karena pandemik Banyaknya resto Memasuki survival mood Dengan mengubah Operasionalnya Dari dine-in Ke penjualan Dan pengiriman Frozen food Ke konsumen Salah satunya adalah Melakukan S-Teller 77 Coba Kita lihat Going Omni Salah satu Nomor 6 Ini sekarang Salah satu Hikmat terbesar Dari krisis Covid-19 adalah Akselerasi Transformasi Digital Masyarakat Mereka Semakin sering Melakukan Belanja Online Maka Brand harus Hadir Baik Offline Maupun Online Untuk Meningkatkan Jangkauan Sekaligus Memperbagi Pengalaman Konsumen Ketika Membeli Produk Berarti Kita harus Bisa Ahli IT Juga Kalau Saya Sudah sedang Bacara IT Mudah-mudahan Bisa Kita bisa Creating Sendiri Tidak Tergantung Dengan Orang Nah Sekarang Apa Ini Nomor Tujuh Subscription Model Matter Trend Social Distancing Dan Step Lifestyle Bakal Menjadi Katalis Sebagai Migrasi Konsumen Untuk Go Online Semua Serba Dibeli Dan Dikonsum Secara Online Belanja Menikmati Film Membeli Makanan Bekerja Bermain Game Bahkan Olahraga Yoga Pun Dapat Melalui Live Clash Secara Online Ya Di Senama Sudah Ini Sudah Tanya Itu Kini Konsumen Berbelanja Dan Mengonsum Semua Produk Dan Layanan Tersebut Secara Rutin Tiap Hari Atau Berkala Di Minggunya Karena Kebutuhannya Rutin Dan Terus Menerus Maka Akan Lebih Efisien Dan Menguntungkan Baik Bagi Konsumen Maupun Produsin Jika Model Membelian Secara Berlangganan Sehingga Kesimpulannya Adalah Dengan Trend Ke Arah Go Online Dan Go Rutin Maka Layanan Yang Termasuk Dalam Ranah Model Berlanggan Seperti Grushing Home Entertainment Remote Apa Ini Online Learning Game Workout Hingga Kelas Yoga Itu Menjadi Ini Saya Untuk Memilih Ini Online Learning Karena Saya Ditemu Pakar Online Learning Online Learning Saya Kalau Kelas Yoga Mungkin Enggak Ya Tapi Saya Punya Produk Untuk Ya Kelas Yoga Dan Juga Senam Hamil Itu Bisa Dan Seperti Ini Kan Youtube Bisa Jadi Sarana Media Entertainment Oke Nomor Selanjutnya Nomor 8 TV Strike Back Dalam Buku Millennial Skills Everything 2019 Kami Mengatakan Bahwa Millennial Telah Membunuh Televisi Tapi COVID-19 Setelah Menghidupkannya Kembali Khususnya Smart TV Street Back Memang Kita Lebih Nonton Youtube Daripada TV Akhir Ini TV Memiliki Keunggulan Dasar Yang Tak Mungkin Dimiliki Smartphone Yaitu Layar Besar Yang Lebih Ramah Dilihat Karena Itu Smartphone Kan Bisa Dikombinasi Ket TV Bisa Pake Mirroring Sementara Itu Di Korea Selatan Konsum TV Meningkat 17% Selama Masa Karantina Dibandingkan Waktu Yang Sama Setahun Lalu Alasan Jadi Future Business Opportunity Alasan Orang Memulai Kembali Di TV Adalah Karena Mereka Mulai Lelah Dengan Berita Wax Yang Berada Di Media Online Maupun Media Sosial Strategi Melantikan Traffic Yaitu Membuat Bisnis Model Premium Konten Yang Berkualitas Sehingga Bagi Konsumen Menonton TV Menjadi Suatu Experience Tersendiri Ya Seperti Insya Allah Kontennya Mudah-mudahan Bermanfaat Satu ada Entertainment Seperti Vlognya Dokter Haji Vlognya Dokter Agung Dokter Zara Atau Dongeng Omatanti Ada Segi Edukatif Dan Konsuling Kesehatan Seperti Konsultasi Online Dokter Zara Dokter Agung Saya Itu Merupakan Sisi-sisi Edukatif Dan Juga Konsuling Untuk Kesehatan Mudah-mudahan Kogitif Ini Juga Bisa Menjadi Bagian Daripada Solusi Di Tengah Pandemic Ini Amin DIA Atau Do it yourself Self care Home Jadi Pemberitaan Korban Covid-19 Semakin Hari Semakin Bertambah Perilaku Konsumen Sudah Masuk Dalam Tahap Fair Takut Karantina Mandiri Sudah Masuk Minggu Kedua Konsumen Sudah Terbiasa Dengan Stay at Home Dampaknya Konsumen Mulai Mencoba Berbagai Hal Baru Salah Satunya Self Care Atau Permanya Seperti Facial Mini Pedi Spa Dengan Banyak Konsumen Yang Melakukan Self Care Home Maka Produk Self Care Secara Otomatis Mengalami Kenaikan Jadi Bisnis Opportunity Apa Preferency Konsumen Menikmati Layan Kecantikan Bergesa Menjadi Home Treatment Selain itu Karena Orang Lebih Consen Kesehatan Produk Berbahan Organik Yang Sersetifikasi Akan Lebih Dinikmati Jadi Mungkin Kalau Seperti Ini Untuk Ini Berat Penjualan Penjualan Produk Produk Lebih Diminati Jadi Kayak Kita Jual Produk Nanti Orang Ngerja Sendiri Di Rumah Mungkin Lebih Dinikmati Kemudian Zoom Able Workplace Home Ini Yang Lagi Trend Karena Semuanya Lewat Zoom Diskusi Lewat Zoom Ujian Lewat Zoom Silatur Hame Lewat Zoom Sehingga Orang Akan Mendesign Kamarnya Seperti Ini Saya Sudah Cuman Ya Biasa Memang Karena Saya Juga Baru Di Dalam Dunia Berdigitalan Ini Baru Sehingga Tidak Seperti Ini Mudah Saya Bisa Seperti Ini Seru Bagus Jadi Zoom Itu Seperti Sudah Menjadi Bagian Dari Cara Kita Mengelola Sesuatu Atau Berinteraksi Dengan Orang Bisa Jadi Kita Baca Dulu Kebijakan Perusahaan Yang Menerakan Work From Home Bagi Karyawan Yang Memiliki Pengaruh Yang Besar Pada Perubahan Pola Konsumsi Dampak Dampak Dari Krisis COVID-19 Salah Satunya Menghantam Penjualan Full Nitor Berdimensi Besar Namun Di Sisi Lain Trend Peningkatan Terjadi Pada Penjualan Perlengkapan Kerja Work Home Work Office Equipment Hal ini Dulu Terperlakai Oleh Kebutuhan Konsumen Untuk Membuat Perlengkapan Kerja Dan Monitor Sementara Itu Ikea Dan Best Buy Juga Mengalami Peningkatan Penjualan Khusus Untuk Office Furniture Jadi Office Furniture Ini Lagi Meningkat Work From Home Memunculkan Trend Baru Zoom Able Work Trend Ini Dipicu Oleh Popular Aplikasi Zoom Untuk Meeting Virtual Mendekorasi Ruang Kerja Yang Eye Catching Sebagai Background Meeting Kalau Saya Pakai Green Screen Jadi Jadi Enggak Murah Bisa Diganti-ganti Kalau Bosen Saya Itu Cenderungnya Tanpa Disandiri Hal ini Menjadi Kebutuhan Self Esteem Self Diggambarkan Maslow Sebagai Dalam Tingkatan Hierarchy Of Niche Di Era Pandemic Ini Instagram Bukan Lagi Tempat Untuk Pamer Ya Bukan Pamer Tapi Sharing Mungkin Tepatnya Future Buses Opportunity Ten Work From Home Akan Melahirkan Industri Baru Yaitu Industri Yang Mencakup Furniture Design Interior Office Device Sehingga Desain Property Rumah Yang Memiliki Ruangan Kerja Sementara Itu Layanan Penyewaan Perspektif Karena Berbagai Peralatan Sebut Tidak Murah Sehingga Lebih Efisien Jika Menyewa Lebih Peluang Lebih Besar Startup Lebih Cepat Permanfaat First Enter Ventages Jadi Seperti Di Koji TV Sudah Memiliki Ruangan Studio Koji Siap Beroperasi Dan Sudah Disewakan Jadi Bisa Disewakan Bisa Ber2 Jam Ber3 Jam Atau Harian Atau Secara Offline Atau Secara Online Karena Dalam Ini Business Ordinary Sehingga Jika Ada Yang Ingin Melakukan Podcast Atau Melakukan Webinar Dalam Skala Besar Itu Bisa Dilakukan Di YouTube Di Koji TV Ini Bisa Menggunakan Akun Sendiri Atau Menggunakan Koji TV Ini Seperti Saya Menggunakan Koji TV Di Studio Koji Jadi Seperti Ini Hal-hal Yang Harus Kita Lakukan Jadi Kalau Emang Ada Yang Ingin Menyewa Koji Studio Silahkan Hubungin Kolom Comment Di Bawah Ini Nanti Dari Management Akan Menghubungi Untuk Meninjalan Juti Oke Gitu Ya Gak Bisa Work Membuat Seperti Ini Bisa Sewa Studio Koji Studio Bisa Disewakan Kemudian Balance Wheelbank Revolution Jadi Ini Adalah Semuanya Dikerjakan Di Rumah Nomor 11 Ketika Fleksibilitas Work Menjadi Kenormalan Baru Maka Batas Antara Bekerja Working Dan Mengurus Keluarga Menjalankan Parenting Keanak Dan Menikmati Lacer Time Menjadi Kian Kabur Selama Ini Kenormalan Baru Waktu Karyawan Banyak Didominasi Untuk Working Dan Dengan Ini Maka Mereka Lebih Luasa Mengatur Waktunya Dimana Posisi Living Dan Play Yang Lebih Besar Daripada Sebelumnya Memang Keseimbangan Working Living Playing Lebih Baik Pada Gilirannya Akan Meningkatkan Kualitas Kebahagiaan Hidup Future Bisnis Bersatunya Working Life Play Di Homesport Dan Wellness Bisa Diatur Nanti Kita Coba Bisnis Ini Lagi Nah Itu Adalah 11 Perubahan Yang Bisa Kita Lakukan Di Masa Pandemic Virus Corona Di Stay Home Lifestyle Jadi Ada 11 Tadi Mudah Mudah Itu Bisa Menjadi Patokan Kita Untuk Merubah Sedikit Merubah Gaya Hidup Yang Kedua Bisnis Opportunity Jadi Kesempatan Bisnis Yang Bisa Mendapatkan Penghasilan Dari Seperti Ini Saya Sudah Mencatat Sendiri Karena Saya Tadi Bila Saya Belum Baca Ini Saya Sekalian Baca Sekalian Belajar Sekalian Ngerangkum Kira-kira Apa yang Bisa Kita Lakukan Coba Nanti Kita Kemas Dan Kalau Saya Sudah Dapat Nanti Bisa Saya Sharing Di Youtube GTV Dan Jangan Lupa Untuk Memesan Juga Oke Semikian Dari Saya Terima kasih Sudah Menonton Sharing Ini Di Acara Youtube GTV Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Share Kalau Ini Bermanfaat Di Stay Home Lifestyle Masa Pandemik Dan Juga Bisnis Opportunity Oke Sekian Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh